Hai semuanya kembali lagi dengan saya Freddy di channel Lian X Gamers Kali ini kita akan membahas sebuah game ya ini cukup lumayan menarik game ini guys Tapi belum versi global ya namanya The Day of Promise Oke untuk kalian yang penasaran langsung aja saksikan videonya sampai selesai guys Oke guys setelah kita tadi login pake google account ya disini bisa pake google account dan game ini sebenarnya masih open beta test ya guys ya membuat game ini sendiri juga wancir sini saya belum tahu sih untuk informasinya dia bakal global versinya keluar kapan ya cuman setelah saya tes seperti ini ini game ini cukup menarik banget gitu guys jadi eh gameplaynya itu terus sih tapi di kalian langsung lihat aja di video ini ya guys ya kalau kalian penasaran di lihat aja ya gini kita bisa skip skip aja lagian eh juga paketnya nanti aja oke nah tim ini eh tim yang kita main racun sih ini game bagus sih guys grafiknya kartun-kartun yang menarik gitu Hai teman sayangnya ini guys ini masih bahasa Jepang ya jadi belum global version untuk voiceover juga bahasa Jepangnya bahasa Jepang dan ini juga saya nggak menemukan MBL MBL atau tulisan Inggris kayak seperti menunya ya Oke kita skip aja ya Oke Oh nih kita harus masukin nama guys Oh ya ngomong-ngomong ini sebenarnya masih open beta test ya jadi game ini masih open beta test nanti eh kita nggak tahu nanti kapan bakalan game ini akan rilis guys pilih secara global versinya saya belum tahu kita skip aja ini kau ini baru keluarnya pesan sedikit-sedikitnya minimal seperti levelnya ini bahasa Inggris meskipun ya tadi itu start untuk betulnya pun juga bahasa Inggris Oh by the way ini kita oke untuk versinya kesedinya guys di sini kita membangun karakter ya jadi kita ngembilkan seperti ini kita ngembilkan karakter dan ini cukup unik sih ini keren sih ini masih untuk skill-skillnya wow ini wajah jadi kita ngumpulin pot ini guys pot hati-hati-hati ini guys kemana biru lalu kita juga nanti akan membangun karakternya juga seperti ini ya guys dan ini cuman bisa sekali nah itu kita kita bisa bangun hero yang sama apa enggak Oh sebelum kita bangun niru yang sama sudah menang duluan guys Oke ini set satu-set 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 nya ya jadi kita langsung battle-battle aja ya untuk sequelnya untuk storynya pun juga kita eh kita agak lebih banyak skip karena kita enggak tahu ceritanya juga ya untuk bahasa juga saya tidak akan paham ya Nah ini ada dia juga ada elemen-elemennya ya ini ada kayak oh dia itu resist kenapa halnya kenapa gitu ya jadi ini kita lihat lemennya Oh remennya siapa ya apa ya kita butuh yang level ini ini ya yang ini guys ini dia kelemahannya di unsurnya ini guys nah ini level ini ya oke di sini kita butuh air ini guys oh ada speednya bisa otomatik juga jadi game ini ada otomatisnya sama speed battlenya juga bisa set jadi kalau kalian berasa kelamaan kalian naikin aja speed battlenya itu juga kalau misalnya sih kalian lagi sibuk gitu ya kalian bisa buat otomatik aja nah disini oh ada sedikit lumayan menunya ada bahasa inggrisnya sedikit guys jadi kita masih bisa kira-kira lah ya nah ini kita pasang-pasangin seperti ini ini ngegacah sih guys wow keren kita coba gacah 10 kali sekalian guys dia dapetiru apa aja gitu wah aduh aduh SR1 cuman guys parah guys gak ada udah kuat it's salah oke ini apa ini achievement oh achievement kita sambil dia masih lumayan lah sedikit-sedikit untuk kita bahasa inggrisnya ya kira-kiranya gak sampai parah-parah banget milestone system setting nih settingannya guys kita lihat apakah bahasanya kita bisa rubah ya disini fpsnya bisa dinaikin lalu oh ya ini ngomong-ngomong saya pakai emulator ya guys ya jadi untuk grafiknya seharusnya belum maksimal banget gitu ya str-nya pun juga ini kalau dilihat nih katanya belum aktif nih saya gak tau nih bahasanya gimana oke untuk bahasanya ya kita akan cari oh bahasanya oh ini binding guys oh gak ada guys bahasanya guys aduh guys ya tadi keluar guys sempat gamenya keluar ya karena disesek salah klik jadi ini kita ke mall dulu deh kita lihat ya nah ini buat kita top up top up nih guys jadi kalau kalian ingin cepet ya untuk tepat hirunya bisa kaca-kaca banyak kalian kalian mesti mainnya top up guys dan disini yang top up nya paling mahal kayaknya 49 dolar ini ya ya 49,9 dolar guys oh ada yang 99,99 dolar ya lumayan lah ya oke terus setelah itu kita coba pergi ke envelope nih ya ke milenya nih kita lihat guys nah disini kita bisa klaim-klaim nih guys oke kita dapat gak tau tuh namanya apa itu kita dapat poin biasanya kalau masih baru-baru gini kita dapatnya memang banyak sih guys terus disini kita ini pergi kesini ya oke wow oke mungkin cuman itu sih yang bisa kita lihat tuh dari menu-menunya ini ya ini ada personal boss boss nya equipment nya build oh ada quit nya juga lalu untuk chat nya kita kelihatannya belum ada nih guys mungkin di level terentu baru keluar ya tuh chat nya ini pun juga belum semuanya kebuka gitu ya malah belasak malah sekali belum kebuka guys oke kita coba better lagi aja guys ya oh ini news nih berarti oke kita ke adventure aja nah disini kita oh ini ada hero nya oh ini hero lawan guys oke kita setiap untuk itu auto nya guys auto kita bisa ngepick hero nya itu nah disini auto guys jadi yang kalian lihat ya disini auto ini kalian bisa lihat nih oh kita biru nya pakai abacet dan lawannya apa itu dan by the way agak agak sedikit besarnya ini 5,143 kurang lebih jadi kalau kalian maaf internalnya tapi kalian boleh cobain tapi ini saya pakai apk karena kalau di google play ya itu belum bisa tunggu ini karena untuk regional jepang jadi saya cari apk nya nah ini kita ke hero nya ya jadi di hero nya ini kita bisa naikin level nah ini guys kita naikin level langsung 20 guys oke ini juga untuk level 20 ya ntar yang ungu-ungu dulu aja yang SR ini ya level 12 oke 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 disini kita bisa langsung aja untuk ke mall nya lagi ya oh kadek free disini oke ini kita cepat lagi ya kita langsung adventure lagi deh guys disini ada kayak chapter nya gitu ya jadi chapter 1 itu kita chapter 1 itu kita itu 30 stage ya lalu ada chapter 2 juga ya disini chapter 2 kebuka itu minimal kalian sudah selesai sampai chapter 1 strip 10 baru akan kebuka sama halnya ini juga guys di chapter 3 kalian tuh hasilnya stage 2 strip 15 minimal dan seterusnya disini chapter nya banyak banget sampai chapter oh 10 masih tembus nih guys sampai chapter 14 ya eh 15 guys kita lanjut aja langsung pergi ke chapter nya lagi nih ya kita ke chapter 4 nya ini guys eh 1 strip 4 sorry chapter 1 stage 1 sampai 4 ya guys chapter 1 stage 4 wow keren 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 pinosaurus guys wah masa kalah serius level 2 si lawannya guys kita udah level 20 ya di 2 ya disini yang keren lihat kita menang honor and glory oke kita langsung ke chapter 1 strip 15 ya ini agak lumayan lumayan racun sih ini boleh lah ya entah nanti kalau ada versi global nya saya yang di jemput jepang ini akan riset ya atau hilang ya seharusnya seperti itu tapi ya gak tau lagi kalau mereka akan integrasi antara versi global sama jepang ini ya bisa sampai bisa diintegrasi enak sih saya gak bakal ngulang lagi sih tuh ngasain ini apa melaksanakan misinya chapter 1 sampai seterusnya gitu guys oke disini saya pake auto aja ya oke ini sudah set auto kita langsung aja untuk battle lagi guys untuk proportional nya lawannya kok nampaknya joklang banget gitu ya dia monsternya gede banget guys ke dalam kami hero kita itu kecil gitu ya bagi saya sih agak sedikit joklang gede lah ya ini kalau menurut saya oke disini kita akan lanjut lagi guys untuk pertemuan kali ini ya kita di stage nya ini sudah saya 9 kali ini untuk kesimpulan aja langsung aja disini gamenya secara grafik saya suka dan dia juga berat terus juga yang kedua untuk sound nya itu softwarenya juga enak untuk non-sat hype-nya untuk hype-nya untuk jepang gitu ya terus juga secara grafik ringan ya lalu mungkin terus jemang 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 jarang ya yang udah cuman 600 mega 500 mega itu jarang ya mungkin kalau game juga sangat minim gitu secara grafik mungkin bisa jadi gitu tapi jarang sih nah tapi kalau ini sih 3 giga kalau dengan kuota skip seperti ini menurut saya bagus gitu oke terus juga dari segi hero hero-heronya juga oke sih keren sih ya mungkin seperti itu sih guys disini kita bisa pasang ekipnya juga hero-nya ya cuman ini magic-nya dan lain-lainnya ya ini belum kebuka nah untuk kalian yang memang berminat game ini ya kalian bisa penut apk-nya ya untuk playstore-nya saya juga cantumkan di dalam kolom deskripsi di bawah ini guys mungkin sekian dulu untuk kali ini ya ini game semoga cepat keluar versi globalnya ya biar kita bisa menikmati sama-sama guys di playstore oke guys terima kasih guys sudah nonton sampai habis buat kalian yang sudah join sampai video ini selesai terima kasih jangan lupa subscribe like dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya oke guys see you guys